Halo semua, balik lagi bersama gue Alain Oke, sekarang gue main game Blade of God Ya, akhirnya ini game masuk ke tahap CBT yang terakhir Sebelum rilis ya CBT ini sampai tanggal 22 Juli nanti Dan rilisnya tanggal 2 Agustus nanti Dan ya, ini CBT ketiga CBT yang pertama gue udah nyobain dan itu offline Ini game emang offline Dan CBT kedua gue gak nyobain karena waktu itu gak tau telat Gak tau emang dibatas gitu ya Dan sekarang CBT ketiga akhirnya gue bisa nyobain juga ya Dan ini, kalau misalnya kalian nge-turn off atau matiin koneksi internet di HP kalian Itu bakal ada warning pada masa tahap tes Jadi si game ini harus online Ya, itu gue gak tau kenapa itu Tapi ya, pas tahap CBT sekarang ini game ini harus online Tapi kebukan besar sih pas ntar udah full rilis ini bisa offline, bisa online juga Beli apa gitu ya di toko kayak di item mall mungkin itu harus online Tapi ya, ini game yang ketiga dan ini banyak update-annya Bisa kita lihat sekarang ada 4 karakter disini Semoga emang ada 4 karakter Yang waktu CBT pertama gue cuma pake 1 karakter doang Yang paling kanan itu Dan juga si stage-nya masih sebentar banget Pas lawan yang boss besar itu udah, langsung balik lagi ke awal Semoga ini gak Oke, kita langsung aja Yap, ini game udah lama loh Yang CBT pertamanya Sekarang udah masukin CBT ketiga dan Tanggal 2 Agustus nanti akhirnya rilis juga Pastinya kalian udah pernah ngeliat lah ya ini game ya Disini FPS-nya ada di atas kanan Kanan atas itu 60 FPS Ini gak ada settingan grafisnya ya Yap, ini gak ada settingan grafisnya Dan untungnya gue sih belum Gak nyoba yang CBT kedua Jadi gue gak terlalu sering buat nampilin Scenes yang awal ini Oh, apa ini? Oke Pertama kali gue ngeliat ini Pertama kali gue ngeliat ini Waktu di CBT sebelumnya Ini gak ada ini Scenes yang ngeliat-ngeliat mata kayak gini Wah, ini banyak update-annya banget Dan sekarang kita langsung lawan yang musuh besar kah? Yap, ini beda sampai waktu itu Ya waktu itu kita ngelawan musuh yang kecil dulu Dan kita menghindar Ya, ini game tuh mirip-mirip kayak God of War lah ya Bisa dibilang dan ini ada skill-nya Oh, my God Oke, itu skill-nya Yap, itu skill-nya Kalau ngehindar kita gak kena damage Sepertinya Oh, dan kita bisa naikin si monsternya disini Oke, ini keren Gak naikin nih Gue nge-finishing si monsternya terdapat Buset, masih hidup Kita skill Good Gue ada MP-nya Ada, dan skill pake MP No, sepertinya enggak Ini monsternya kenapa ini? Oke, dan kita finishing lagi Oh, ada anak buah-anak buahnya Dan sekarang Baru ini kita naikin si monsternya ya Gue inget soalnya gue bisa naikin si monsternya disini Dan ternyata tadi nge-finishing dulu Potongin tangan-tangannya Dan sekarang gue naikin si monsternya Buat nge-kill semua anak buahnya Tapi ini Kita Kayaknya sih gak akan bisa berkomunikasi dengan player lain ya Karena ini game memang dirancam buat game offline Pas awalnya itu Offline ini Tapi mungkin buat ngumpulin data Atau bug Atau apa Pas CBT ini Jadi harus online Ya mungkin itu alasannya ya Oke Battle pertama keren Bukan lawan tengkorak-tengkorak Yang pas di CBT awal Itu keren Dan Kita lawan monster lagi Yes Kita lawan boss lagi disini Gak ngelawan monster kecilnya ya Uh Oh my god Tunggu Oke Kedamage Kita skill Gie Serem Oke Ada darahnya disitu Oh my god Area Area Dan disitu Oke Dia ngedamage lagi ternyata Disini tuh Walaupun Keliatannya ini tahap tutorial Tapi Kita gak boleh mati ya Kalau gak salah Waktu itu Kalau kita mati Kita balik lagi ke yang awal ini Walaupun Tahapnya tutorial kayak gini Oh Gerakan bossnya susah ini Oke Sebentar Kita bisa nge-apain nih Nge-finishing kah Slide ke atas Slide ke kiri Slide ke bawah Wow Bagus sekali si boss yang nge-scale tadi ya Oke Dua kali nih Dua kali Ah Bagus Dan itu Liat itu Ada kayak Energi buat Buat ngerollnya Jadi ada energinya Wow Wow Kita ke finishing Yes Mulu sekali loh Ini beneran Itu skillnya Sirohige kah Oke Gue nge-finishing ini Nice Ini sih desain karakternya Kayaknya beda deh Sama yang Awal dulu ya Bisa ngomong dia Sekarang apa ini Kenapa ada orang disini Ini inventory Dan disini ada Weapon Yang itu berubah sih Bentuknya Kalau kita pake Gue sih Pengen ngeliatnya Kalau kita nge-ganti karakter Ah disini ada settingannya Ternyata Oke ini ultimate Ya ini bawahnya Ada yang background musik Sama efeknya ya Oke ini Ini yang paling bagus Terus Disini ada inventory Ada inventory disini Dan Gue gak tau apa ini Tapi disini Equipmentnya 1,2,3,4 doang Jadi ada armor Armor semoga berubah ya Semoga berubah itu armor ya Terus disini ada Kayak Quest Mungkin ya Oke kita coba sekarang Ke pintu ini Karena disini ada Besi nasi narwara putih Yap ini dungeon Oh jadi kayak gini ya Jadi kayak dungeon Des biasa sih Oh kalau aja disini Bisa Apa ya Keliatan seorang-orangnya gitu Kalau misalnya ini game online Sepertinya ini offline Dan gue lawan Langsung terus-terusan Sekarang monster-monster gede Kak gak ada lawan kecil-kecil Oh mungkin sekarang lawan kecil-kecil dulu ya Oke Kayaknya gue bakal ngelawan monster ini deh Di sebelah kanan ini deh Itu kayaknya bossnya deh Yap sekarang kita lawannya kecil-kecil Wait Oh apa itu Kita bisa nge-finishing juga Kasih monster kecil ya Atau gimana ini Gue disini gak bisa Ini loh Serang biasanya di yang atas loh Jadi yang skill itu ya Gue gak bisa mencet yang tombol yang paling besarnya disini Eh bisa deh Tadi mah enggak loh Oke itu error Ada trap-trapnya juga Wait Buset Ini gak ada potion kah Buset darah gue segini lagi Oh my god Oh my god Dan sekarang gue mau lawan Apa ini Apa ini Oh my god Oh Gue gak tau ini gerakannya beda kah sama yang Senjata awal Wow Gue hampir mati Selesai ini Ya ini kayak god of war ini Gue mati Oke Sekali kita coba ini Kalo misalnya kita mati kayak gimana Gila ini men Trap-nya ini sakit banget dong Gue mau cut ini Ada potion ternyata Oh Kita langsung balik lagi kesini ya Ah Gue harus tau dulu ini Si pola serangan si bossnya disini Ah Finishing Oh my god Wah Terus kah Atau ini dungeon pertama Ah oke ini dungeon pertama aja Kayaknya Ini map pertama ini Habis dibilang kita ke fieldnya dulu Mungkin ya bukan masuk ke dungeonnya lagi disini Sekarang kita Sekarang kita Naik tangga disini dan Ada potion juga Jadi setelah lawan boss Kita bisa pake potion yang warna kuning itu Atau sebelum lawan boss terakhir Kita bisa pake potion dulu Apa ini? Ada serangan lagi disini Wey Tau-tau ada serangan lagi disini Wah ini jadi jauh keren Agak pusing juga sekameranya Karena disini kita bisa Nggak bisa ngekontrol si kameranya Atau nggak bisa muter-muterin Secara manual sekameranya Ini otomatis Terutama kalau lawan anak buah-anak buahnya Kalau lawan bossnya mungkin Sekameranya cuma diem doang Tapi kalau di Lawan anak buah-anak buah kayak gini Ini agak-agak pusing Dilihatnya Oke Dan gue masuk ke badannya disini Oh Gue ada dalam monster disini Ternyata itu bukan Bukan bossnya Oke gue lawan monster Bossnya kayak disini Oke kratos Oh my god bentuknya Wah polanya gue belum tau Wah tetep kena Harus konsentrasi Malesin banget Kalau misalnya diulangin lagi Oke Oh wow Sorry ada suara motor Dan bisa nge-finishing akhirnya Gue bersara sama finishing-finishingnya Dan ya ini keren ini Nggak monoton si finishingnya Jadi dua dong Eh buset Satu aja susah Apaan ini Dan darah gue masih segini Wah Wah bahaya Wah bahaya Oh my god Tapi semoga Kalau misalnya gue mati Diulanginnya pas Yang kita lawan berdua ini ya Mati Oh ada potionnya Ah ya Oh ada potion ternyata Pas lawan boss Gue nggak ngeliat itu Terbatas banget tapi potionnya Dan itu ada Kayak cooldownnya Liat itu Jadi kita nggak bisa pake terus-terusan Damn Wah Gue nggak Wah susah ini gue ngebaca polanya Beneran Dan si Loncatnya itu Itu pula Cooldownnya lama banget Kalau udah merah tuh ya Oh my god Belum hampir mati Itu yang satunya tuh Oh Gue bisa nge-finishing lagi Wah Wah Gue nge-kill sama senjatanya itu Senjata smosternya ya Ini awal-awal loh ini Udah kah Oke udah Ah Dan kita bisa keluar dulu disini Dan itu Mencet yang tombol pause itu ya Dan kita langsung keluar Ke satu Ya ini ke Maksudnya ke dungeonnya Tapi Kayaknya kita masuk lagi aja deh ya Tanggung lah ya Berarti ada dua Ada tiga boss lagi nih Tanggung-tanggung Kok kesini bisa nggak Oh enggak Oke Kita kesini aja Ada Ada anak buah-anak buahnya Ke Yap Gue lawan anak buah-anak buahnya Dulu Dia langsung nyerang dong Oke Kita lawan boss sekarang Kalau lawan anak buah-anak buahnya Kayaknya gue Skip aja ya Oh ada counternya disini Oh gue bisa nge-counter sekarang Gue gak tuh ini Kayaknya monster elite sih Good Keren Ternyata gue segini lagi tapinya Bukan bossnya Oke Kita lanjut Tapi sekarang gue jadi punya counter disini ya Oh My god Darah buah ini Oh Langsung teleport kesini Dan ya Ah Apa ini Oh my god Bossnya Seukuran Manusia biasa ini Dan Biasanya Kuat Kuat sih kalau misalnya bossnya Seukuran Manusia kayak gini Wow Ayo pukul Nice Gede banget damage-nya Wow dia ngapain itu Dia ngeheal Dia ngeheal kayaknya Gue mati ini Gue lupa kayak posisinya dong Oke Langsung Dueling Emang langsung Dueling kesini lagi Tapi gue gak tau jadi bintang berapa disini Oh tapi tetep darahnya Gak penuh ya Ah Oke 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 By the way Tadi itu udah ke 1-3 Tapi itu susah banget Dan kayaknya gue harus ngeupgrade-upgrade equipment Ya seperti ini Harus kita pakein dulu equipment-equipment Karena gue bener-bener ngekuat Dan itu mati Beberapa kali ya Oh itu susah banget Dan kalau equipment-nya Dan ini gue udah pake Potion juga tadi Dan ini Tiga lagi si potionnya Gue bener-bener butuh armor disini Dan juga Bener-bener harus Apal Banget si pola si bossnya ya Serangan bossnya Tapi Ya untuk gameplay pertama Sampai sini aja Ntar kita lanjutin ke gameplay kedua Dan si dungeonnya juga Tadi tinggal yang ketiga Keempat Sama yang boss terakhir itu ya Dan ya kayaknya Sampai sini dulu aja gameplaynya Jika kalian suka dengan video Silahkan like Kalau kalian suka dengan channel ini Silahkan subscribe Jangan lupa tolong komen dan share Terima kasih Sampai jumpa Bye-bye